hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini Dapur Desi mau buat lapis legit kukus ini rasanya super enak lembut mau tahu caranya apa aja bahannya yuk tontonin video ini sampai habis ya sebelumnya jangan lupa subscribe like comment share dan aktifin juga ya tanda loncengnya supaya enggak ketinggalan video kami selanjutnya Terima kasih bahan yang sudah saya siapkan satu saset susu bubuk 2 sendok makan susu kental manis 150 gram margarin mint butter setengah sendok makan SP seperempat sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh baking powder seperempat sendok teh garam halus 150 gram gula pasir 150 gram tepung terigu 6 butir telur bahan lapis yang sudah saya siapkan 1 sendok makan penuh coklat bubuk 1 sendok makan bumbu spikuk saya sudah siapkan wadah langsung saja saya masukkan coklat bubuk bumbu spikuknya kemudian saya aduk hingga tercampur rata selanjutnya ini saya sisihkan dulu ya selanjutnya saya sudah siapkan wadah dan juga saringan kemudian langsung saja saya masukkan tepung terigu ini saya pakai merek segitiga biru kemudian tepungnya ini saya ayak tujuannya supaya enggak ada bahan yang bergerindil ya untuk susu bubuknya ini saya pakai merek dengko setengah sendok teh baking powder kemudian ini juga saya ayak tujuannya supaya enggak ada bahan yang bergerindil ya selanjutnya bahan keringnya ini saya aduk hingga tercampur aja kemudian bahan keringnya ini saya sisihkan dulu ya sekarang saya lanjut untuk cara pembuatan saya sudah siapkan wadah kemudian langsung saja saya masukkan enam butir telur utuh gula pasir panili bubuk garam setengah sendok makan SP kemudian saya mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 5 menit hingga mengembang putih kental berjejak setelah kurang lebih 5 menit saya mixer dengan kecepatan tinggi sekarang mixernya saya matikan nah hasilnya putih kental berjejak seperti ini ya selanjutnya ini saya sisihkan dulu saya lanjut lagi di wadah lain saya masukkan margarin milk butter ini boleh juga pakai full margarin ya disesuaikan selera masing-masing selanjutnya saya masukkan susu kental manis kemudian ini saya mixer dengan kecepatan sedang hingga mengembang dan pucat setelah margarin milk butternya saya mixer hasilnya seperti ini ya mengembang dan pucat selanjutnya ini saya masukkan ke dalam adonan kemudian langsung saja saya masukkan margarin milk butter ke dalam adonan telur yang saya mixer tadi selanjutnya ini saya aduk dengan kecepatan rendah hingga tercampur aja ya nah ini saya mixernya sebentar saja kemudian mixernya saya matikan selanjutnya saya masukkan tepung terigu susu bubuk dan baking powder yang saya ayak tadi kemudian saya aduk dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata ini mengaduknya cukup sebentar saja ya selanjutnya mixernya saya matikan kemudian saya lanjut kembali mengaduknya dengan spatula nah aduknya aduk balik ya seperti ini supaya adonan tercampur rata setelah adonan tercampur rata selanjutnya adonan ini siap dimasukkan ke dalam loyang saya sudah siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm sebelumnya loyangnya ini sudah saya alasin dengan kertas roti dan saya olesin sedikit margarin dan untuk bagian pinggirnya ini saya gak oles margarin ya sekarang saya sudah siapkan timbangan dan juga wadah kemudian saya ambil adonan sebanyak 100 gram nah seperti ini ya 100 gram selanjutnya adonan ini akan saya masukkan ke dalam loyang sekarang langsung saja saya masukkan adonan ke dalam loyang kemudian saya ratakan menggunakan spatula selain menggunakan spatula boleh juga menggunakan sendok ya ratakan hingga ke pinggir seperti ini kemudian sebelum dikukus adonan ini saya hentakkan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar dan juga hasilnya rata ya seperti ini selanjutnya saya masukkan bahan lapis yang saya buat tadi campuran bumbu spikup dan coklat bumbunya ini saya masukkan sebanyak setengah sendok makan tiap lapisnya kemudian ini saya ratakan menggunakan ayak seperti ini ya oke selanjutnya siap dikukus kukusan sudah saya panaskan jangan lupa tutup kukusannya ini di alasin dengan serbet bersih supaya uap air gak jatuh ke dalam adonan sekarang langsung saja saya masukkan loyang yang sudah berisikan adonan kemudian ini saya kukus selama 5 menit saya menggunakan api sedang cenderung kecil setelah 5 menit sekarang kita lihat ya adonannya nah adonannya sudah mengeras ya atau sudah set sekarang loyangnya ini saya keluarkan dari kukusan saya ulangi lagi sama seperti yang pertama jadi per lapis adonan ini saya masukkan sebanyak 100 gram kemudian saya ratakan ke bagian pinggirnya selanjutnya saya hentakkan loyangnya beberapa kali supaya adonannya rata ya ke bagian pinggir dan udara yang terperangkap dalamnya keluar kemudian saya taburin lagi bumbu sepikup dan coklat bubuknya hingga rata selanjutnya ini siap dikukus sama seperti yang pertama ini saya kukus selama 5 menit setelah 5 menit ini saya angkat loyangnya nah seperti ini ya lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis setelah lapis demi lapis saya masukkan adonan ini adonan terakhir ya saya masukkan sebanyak 100 gram ini loyangnya penuh kemudian ini saya ratakan ke bagian pinggirnya selanjutnya saya taburkan dengan bahan lapis coklat bubuk dan bumbu sepikupnya hingga rata kemudian untuk adonan terakhir ini saya ratakan menggunakan sendok supaya nanti hasil kulitnya ini berwarna coklat oke selanjutnya ini siap dikukus sekarang langsung saja saya masukkan adonan ke dalam kukusan ini untuk adonan terakhirnya saya kukus selama 15 menit setelah 15 menit nah lapis lagi kukusnya sudah matang ya selanjutnya saya angkat dan saya keluarkan dari kukusan setelah keluar dari kukusan karena tadi bagian pinggirnya enggak saya kasih olesan margarin jadi saya sisir aja menggunakan pisau ini pelan-pelan ya kemudian langsung saja saya keluarkan lapis legitnya dari loyang dan juga untuk kertas rotinya juga saya lepas oke setelah dibalik bolunya hasilnya seperti ini ya selanjutnya bolu lapis legitnya ini masih panas jadi saya tunggu hingga dingin ya baru saya potong-potong setelah kue lapis legitnya dingin dan saya sudah siapkan pisau sekarang kita lihat ya bagian dalamnya oke untuk hasilnya seperti ini ya perlapisnya cakep banget sesuai yang saya inginkan selanjutnya bolu lapis legitnya ini akan saya potong untuk ukurannya disesuaikan selera masing-masing ya alhamdulillah setelah lapis legitnya dipotong-potong untuk hasilnya seperti ini ya kelihatan lapis demi lapis ini cakep banget kemudian ini saya belah ini bolunya lembut banget dan ini akan saya cobain Bismillahirrahmanirrahim hmmm ini super enak lembut berasa banget bumbu spikuknya ini recommended deh buat teman-teman cobain di rumah makasih yang sudah menonton video ini semoga suka dan berlumpat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati